Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena manusia itu membuatkan makhluk sosial di mana mereka membutuhkan satu sama lainnya Walaupun mereka diciptakan berbeda-beda, janganlah membuat perbedaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk bergaul Namun, seiring dirasnya arus pergaulan tanpa batas, di era modernisasi banyak sekali karakter maja muslim yang mulai hilang di telah berjaman Padahal agama saksimuri telah mengatur etika pergaulan bermaja muslim Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai nyara Islam Oleh karena itu, perilaku tersebut harus nyipat kami, dihara, dan dilaksanakan oleh para remaja muslim sebagai cerminan dari Islam Rahmatanil Alam Nah, Sobat Kampus, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara remaja muslim itu bergaul Nah, waktu sebelumnya ada yang mau lewat dulu nih, Sobat Kampus Maka dari itu dan mana-mana yang tetap di kamus Kawan muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kampus, sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, bergaul ala remaja muslim, kamus mau ngasih inform menarik nih Yap, kamus akan ngasih tau kalian siapa saja sih remaja muslim yang gaul, tetapi juga berprestasi Berikut informasinya Yang pertama, Taki Malik Pemuda yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Al-Azhar University Cairo Sudah menjadi hafiz Quran sejak usia 13 tahun loh Sobat Kampus Selain itu, ia juga bisa menirukan suara 40 imam besar di Arab Saudi Subhanallah, keren sekali ya Remaja muslim yang kedua, Wirda Manshur Karena kepintarannya, saat ini ia sedang melanjutkan pendidikan di Oxford University London Selain menjadi hafiz Quran, Wirda telah diangkat menjadi duta Quran di Amerika Yang ketiga, Gita Savitri Sobat Kampus pasti sudah banyak yang tahu mengenai perempuan yang satu ini Betul, perempuan yang telah lama berkecimpung di dunia Youtube ini Telah memiliki 350 ribu lebih subscriber Hebat banget ya Sama seperti yang lain, kini Gita sedang melanjutkan pendidikan di Free University Jerman Selanjutnya, Hanan, Manan, dan Ihsan Saudara kembar tiga ini sudah menghafalkan Al-Quran sejak usia 17 tahun Hebatnya lagi, saudara kembar ini sudah terjun ke dunia dakwah ketika umur mereka masih relatif muda Masya Allah, patut dicontoh nih Sobat Kampus Itu dia Sobat Kampus Sebagian kecil daftar remaja muslim yang gaul tetapi tetap berpensasi Untuk kamu yang ingin seperti mereka, jangan lupa untuk terus belajar dan berbanyak teman Sampai disini dulu ya Sobat Kampus Sampai berjumpa lagi di informasi yang menarik lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih selamat menikmati